Intro Halo semuanya, salam sejahtera Kembali lagi bersama saya, Julius Kornyaman Kejato di channel youtube ini Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua Para penonton setiap channel youtube ini Gimana kabarnya teman-teman Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat malafiat Dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali Dikarenakan konten kali ini bertemakan kereta api Jadi teman-teman, saat ini saya berada di kota Tuban Tepatnya di desa Kebun Sari teman-teman Teman-teman, di jalan ini tepatnya Dan di belakang kalian ini adalah SMU PGRI Tuban Sebagai salah satu bukti bahwa saat ini Saya berada di kota Tuban Sebagai kota seribu gua teman-teman Dan Tuban ini juga kota bumiwali teman-teman Di kota Tuban ini Berdiri Sunan Bonang sebagai salah satu Sunan paling terkenal di Indonesia teman-teman Jadi teman-teman, saat ini saya Berbahagia sekali Tentunya, karena saya Barusan saja menemukan Suatu sisa-sisa Peninggalan sejarah kereta api Yang terletak di kota Tuban ini Masih tersisa Hingga saat ini teman-teman Jadi sisa dari kejayaan Kereta api itu adalah apa teman-teman Yaitu adalah lel kereta api teman-teman Ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi Saya telah menemukan Sisa dari kejayaan Sejarah kereta api yang ada di Indonesia Khususnya Di bawah kalian ini adalah lel kereta api Yang menjadi salah satu saksi bisu Sejarah kereta api Yang dulunya menghubungkan Antara kota Babat menuju ke kota Tuban Pada saat Jarah ini masih aktif teman-teman Teman-teman, saya akan menunjukkan Sisa dari jarah kereta api ini Lainnya teman-teman Dan masih relatif utuh teman-teman Saya akan terus berjalan kaki Menerusuri jarah kereta api Non aktif yang berada di tempat ini Dan puji Tuhan Jarah kereta api yang ada di tempat ini Masih relatif utuh teman-teman Pemandangannya sangat luar biasa sekali Terlihat saya berada di Jalan Kebun Sari ini Atau desa Kebun Sari ini teman-teman Ya teman-teman Seperti yang saya katakan Di depan kalian ini Itu adalah salah satu Sisa dari kejayaan Sejarah kereta api yang ada di Indonesia Khususnya Jalur kereta api Mbah Batuban Meskipun hanya satu Lajur ini Tetapi saya sangat senang teman-teman Karena jarur ini masih terpisah Hingga saat ini Dan untuk lebih lengkapnya lagi teman-teman Saya akan menunjukkan bagian sisi yang lainnya Di bawah kalian ini Ini ada taman teman-teman Tapi di bawah ini itu Ada jalur kereta api teman-teman Jadi dua kan Satunya disebelah sini Satu jalurnya itu disebelah sana teman-teman Itu masih relatif utuh teman-teman Ya inilah teman-teman Jalur kereta api Pas seakan-akan Kereta api mau lewat disini teman-teman Tapi sekarang gak ada kereta api yang lewat disini Wow adiknya lagi lihat Proses perekaman video ini teman-teman Naik sepeda ontel itu Adiknya itu Jadi teman-teman Jalur kereta api Babat Tuban ini dibangun oleh Perusahaan perkereta apian India Belanda Netherland Indies Proyek Maskapai Pada tahun 1920 Dan dinonaktifkan pada tahun 1990 Oleh perusahaan kereta api Indonesia Dikarenakan Salah dengan moda Transportasi lainnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Pembangunan jalur kereta api Babat Tuban ini di latar belakangi Karena Tuban ini merupakan salah satu Kota penghasil kapur Di Indonesia Dan penghasil pasir kuarsa di Indonesia Maka jalur kereta api ini Dikhususkan dahulunya Untuk mengangkut hasil bumi Dari Kabupaten Tuban Dan diekspor ke seluruh Indonesia Dan juga Dikirim ke seluruh penjuru dunia Teman-teman Jadi teman-teman Jalur kereta api ini Dulunya Selain melayani Keberangkatan penumpang Dari kota Tuban menuju ke kota Babat itu Juga dikhususkan Sebagai kegiatan ekspor-impor Hasil bumi Dari Tuban Menuju ke seluruh prosok Indonesia Teman-teman Luar biasa sekali teman-teman Jalur kereta api disini Masih tersisa Itu membuktikan bahwa Seluruh masyarakat Yang berada disini Itu sangat Peduli Bagi Merestarikan Cagar budaya Bangsa Indonesia Ini teman-teman Nanti teman-teman Saya akan membaca Jalur kereta api ini Tahun berapa Dan perusahaan apa Yang membuat Jalur kereta api ini Teman-teman Saya akan mencari Tulisan yang ada disini Teman-teman Barangkali ada Temukan tulisan Maka saya akan baca Dan saya akan terangkan Lebih lengkapnya lagi Untuk barang semua Kepala ini bantalannya masih menggunakan kayu teman-teman ini kan bantalannya luar biasa ya Pak enggak saya youtuber Pak pecinta sejarah kereta api yang ada di Indonesia Pak untuk teman-teman yang subscriber kan rata-rata kan pecinta sejarah kereta api jadi saya rekam ini untuk mereka gitu lho Pak agar mereka tahu Oh di kota Tuban ini ada kereta api dulu masih ada kereta api sekarang kan non aktif ya kalau itu kurang tahu bu saya bukan orang BCKA kok saya dari mbabat bu masih masih lewati putih ya Pak ya masih lewati putih Pak senang sekali Pak jadi masih bagus masih itu masih terjaga ini besinya kuat sekali nih Iya ini kayu-kayunya juga masih sekarang ya hancur di non aktifkan tahun 1990 Pak ini katanya kalau aktifnya itu 1920 Pak lebih baik ya Maria ya 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 ini kelihatannya ada tulisan itu teman-teman oh enggak ada jadi teman-teman saya mohon maaf kepada kalian semua dikarenakan saya belum bisa membedah lebih lanjut tentang Hai siapakah perusahaan yang membuat jarur kereta api di sini apakah itu NIS atau SJS tapi saya yakin semuanya jalur kereta api ini dibuat oleh netherland indies forex maskapai sebagai perusahaan perketapian yang membangun jalur kereta api jurusan babatuban ini teman-teman nah ini teman-teman ada tulisannya ini h222 kode 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 kredita api ini biasanya kan ada tulisannya nris tapi kelihatannya kode baru ini teman-teman kalau jalur kereta api ini tulisannya timbul teman-teman oke teman-teman terima kasih anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setiap channel YouTube ini teman-teman pesan saya untuk kalian semua para penonton setiap channel YouTube ini tetap terus restarikan sejarah budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya sejarah bangsa Indonesia ini dapat kita sama-sama nikmati di anak cucu kita teman-teman teman-teman dan saya juga berpesan kembali kepada kalian semua tetap terus jaga kesehatan tetap terus puas pada di jalan keluarga anda menunggu di rumah dan jangan lupa untuk selalu berdoa setiap saat teman-teman teman-teman saya Julius Konyawan Kesianto mohon izin untuk undur diri di atap masa semua jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube ini dengan ke-saflet di bawah ini sekian Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati